Uwais adalah muslim pertama yang dicap gila. Nama lengkapnya adalah Uwais bin Abi Uwais. Beliau adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah, tetapi tidak pernah berjumpa Rasulullah. Harim bin Hayyan al-Abdi berkata, Saya sampai ke kota Kufah. Tak ada yang saya inginkan di sana, selain bertemu Uwais al-Karni. Saya mencarinya, hingga menemukannya duduk sendirian di tepi sungai Efrat di siang hari. Dia seorang lelaki yang berkulit sangat coklat, kepalanya botak, berjenggot tebal, memakai sarung dan sorban dari wall, berwajah menjengkelkan dan menakutkan. Saya mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawab salam saya. Hatiku tersentuh melihat kondisinya hingga aku menangis, dan dia pun menangis, lalu berkata, Semoga Allah menyayangimu wahai Harim bin Hayyan. Bagaimana kabarmu saudaraku? Siapa yang memberitahumu tentang diriku? Saya kaget ketika dia menyebut nama saya. Padahal, saya belum pernah melihat dia dan begitu pun sebaliknya. Saya pun bertanya dari mana dia mengenal saya. Ia berkata, Ruhku mengenal ruhmu. Sesungguhnya, orang beriman saling mengenal satu sama lain, meski mereka tidak saling berjumpa, dan meskipun tempat tinggal mereka jauh.